Intro Inilah aku apa adanya Yang ingin membuatmu bahagia Maafkan bila ku tak sempurna Sesempurna cintaku padamu Ini juga ku apa adanya Yang ingin selalu di sampingmu Ku tahu semua tak ada yang sempurna Di bawah kolong langit ini Jalan kita masih panjang Ku ingin kau selalu di sini Biar cinta kita Tumbuh harumah wangi Dan dunia Menjadi saksinya Untuk apa Kita membuang-buang waktu Dengan kata Kata perpisahan Demi cinta kita Aku akan menjaga Cinta kita Tidak 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 Kamu bilang kamu mempersatukan keluarga ini Tapi sekarang ini justru nyata Kamu sumber dari semua masalah di keluarga ini Aduh Gak Gak mungkin bu Karena dia pernah bilang Kalau dia gak akan pernah Memaafkan yang namanya perselingkuhan Apapun alasannya Jadi aku rasa Aku gak sanggup bu menghadapi dia dengan dosaku ini bu Tapi Tapi aku kesiksa banget bu Aku kangen banget semua Vinza bu Kangen banget Gimana Gimana anak sekecil itu harus hidup Tanpa belayan ibunya bu Gimana bu Sabar ya Sabar ya nak Kaila Mari kita sama-sama berdoa Biar pintu mah mereka Bisa dibukakan untuk kamu Tidak Rael Gimana Kamu belum selesai juga meeting sama klien Kenapa sih Gak sabar banget tungguin aku Kangen ya Rael pulang dong aku lapar Loh Kok mau makan malam aja duluan Kan aku udah bilang Makan malam aja duluan Aku udah makan malam sama klien Vid Takut Rael Takut kenapa sayang Aduh udah deh Rael Gue udah pulang Vid kamu kenapa sayang Yang bikin aku cemas dong sayang Halo sayang Rael Udah dulu ya Aku kembali pipis Baru gimana nih Nanti kalo Farah marah lagi sama papi maminya Aku lagi yang kena Pasti Fitri diintimidasi sama papi mami Assalamualaikum Waalaikumsalam Loh Duh Kok kesini Bukannya mau tidur di rumah Musa Tau loh Dimana-mana pengantin baru tuh butuh profit sih Buat berduaan Kenapa lu pada pulang Abis aku gak tegas sama Vinza ma Jadi aku sama Aldo mutusin Mulai hari ini dan seterusnya Kita akan tinggal disini Nemenin papa sama mama Mosa Mama bangga lu sama kamu Kalo dulu Kaila itu ngotot Maunya tinggal terpisah dari kami Kalo kamu Mau gak lah sama Aldo Mau tinggal bersama kami disini Ma Vinza mana Di kamar udah tidur Yaudah aku sama Moza Mau liat Vinza dulu ya Paling bisa cari alesan Bilang mau liat Vinza Bilang aja lu budua Mau ngamar Usman Kamu tuh dari tadi ngeledek aja Biarin aja Kenapa sih pak Aldo sama Moza gak kenapa napa Papa seot mulu Jangan-jangan Mama nih Bingin malam pertamanya Patuh kasih malam pertamaan ramai nan Hei Assalaikom Waalaikumsalam Fitri mana, Mi? Mana Mami tahu Sabar ya, sabar Lo lagi capek, mereka juga lagi emosi Kalau diladenin, jadinya ribut Yaudah, aku ke kamar dulu ya Fitri mana, Ampun Kamu jangki anak kecil dong, sayang Masa saking takutnya kamu sampai gak keluar kamar Kamu kan udah tahu konsekuensinya Kalau kita datang ke pernikahannya Aldo Ya, otomatis keluarga pasti sini sama kita Tadinya, aku udah yakin, rel aku siap Tapi ternyata Aku juga gak kuat kayak gini Aku gak tahan ngeliat-ngeliat kamara dan nyalahin kita Yaudah, aku temenin ya, ke meja makan yuk Mengarah gak jadi, aku udah ngelaper kok Masa kamu tega nyeksa diri kamu sendiri Karena cuma takut sama mereka Gak, apa lagi itu dong Mau kamu seumur hidup kamu gak akan keluar kamar Gak kan? Udah, jangki anak kecil Bener, rel aku udah gak lapar Yakin kamu ntar kalau pingsan gimana? Enggak, aku gak pingsan Bener deh Pada malam ini kamu butuh banyak energi loh, Fitri Apaan sih? Udah sana mandi Aku siapin ini ya Terus Kita ngapain? Ya, ngapain ke Mus? Udah gede ini Mus Kita lakukan aja Yang biasanya pengantin lakukan kalau malam pertama Gitu ya Yuk Kenapa sayang? Kamu haus ya? Bentar ya, tante bikinin dulu Kok tante Mus? Mama dong Iya Al, maaf Abis, aku masih kagok Mus, mendingan sekarang kamu bikin susu ya Aku yang nenangin Vinsa Maaf ya Mus Ini di luar susunan acara malam pertama kita Ya, nyanti aja El Bentar ya Kok Vinsa masih nangis sama sekundin? Minza Kamu lagi ngapain sekarang, nak? Mama kangen banget sama kamu Kangen banget, nak Maafin Mama ya Mama udah ninggalin kamu Mama salah Mama salah Maafin Mama ya Sampai kapanpun Mama sayang sama kamu, nak Maafin sama Mama kamu, nak Kau mendadak, aku jadi ingat malam pertama aku sama Kayla ya Ya Allah Lindungi Kayla Mudah-mudahan sekarang dia juga udah menemukan kebahagiaannya dengan Randy Al Kayaknya Vinsa udah tenang Bentar lagi juga pasti tidur Yaudah Eh, aku pangis lagi Vinsa Kayaknya dia gak mau ditinggal Al Ya, ya Ma Kenapa Vinsa? Rewel ya? Ini Ma Vinsanya gak mau ditinggal Yaudah, sini sama Mama Gak usah Ma, biar Mama istirahat aja ya Ini kan udah malam Gak apa-apa, Mos Sini Jangan Ma Ini kan udah jadi tanggung jawab aku Lagian aku juga udah janji sama diri aku sendiri Aku pengen jadi ibu yang baik buat Vinsa Dan isteri yang baik buat Aldo Makasih ya Mosah Kamu memang lebih baik daripada Kayla Kamu lebih menyayangi Vinsa daripada ibu kandungnya sendiri Semoga Pernikahan kalian Rukun selalu ya Dan banyak berkah Amin Yaudah ya Mos Kalau aku ngeliat kamu menyayangi Vinsa Aku makin cinta sama kamu Rewel Pasti malam ini Mbak Mutis sama Aldo lagi bahagia banget ya Pasti lagi malam pertama nih Fit Jadi ingat malam pertama kita ya Fit ya Rasanya enak deh Kalau tiap hari Merasa jadi pengantin baru Gimana gitu Rewel Tapi sering berjalannya waktu Kehidupan rumah tangga itu Pasti berubah Sayang Cinta aku gak akan pernah berubah Gak akan berkurang sedikit pun ke kamu Dan karena aku tahu pengorbanan kamu ke keluarga ini Aku makin cinta sama kamu Fit Tapi sekali-sekali kamu bisa kan Ngasih waktu buat Miska Maksud aku Kamu antarin dia untuk kontrol kandungannya Dia tuh sangat butuh support dari kamu Yang lalu itu emang kesalahan besar Fit Tapi nanti kalau semua ini tuntas Aku gak punya tanggung jawab lagi terhadap Miska Aku akan meninggalkan dia Fit Selalu untuk kamu Selalu Fit Gak ada yang bisa Menghancur ke rumah tangga kita Fit Iya Rell Aku ngerti kok Sekarang Bisa kita mulai dong Ya Aku lapar Loh tadi katanya udah hilang laparnya Jangan cari alasan deh Tapi Nanti kalau di tengah-tengah permainan aku pingsan Jangan kasih kartu merah ya Emangnya tinju Cicak Mana-mana Cicak Enggak deh Boko Jain ya Ya ampun Man Kamu itu udah kayak Tuhan Besar Raja Malas Masa udah siang masih ngopi Enak-enak baca koran kamu Lihat dong Koko tuh Udah mau mojek Alah ngapain sih Buru-buru banget Nah kemarin kan saya udah dapet 700 ribu Jadi hari ini boleh dong nyanti-nyanti dikit Norman Norman Aduh Itu uang 700 ribu Bakal abis Kalau kamu gak mau kerja keras lagi Kandas tau gak Hah gampang pak Saya itu ya Modal kerjanya cuma Cengangas Cengis Cengar Cengir Orang langsung ngasih duit Hah Kok Cengar-cengir aja dapet duit sih Man Koko tiap detik Cengar-cengir Gak ada tuh yang ngasih duit Hahaha Mama Mama Tumain-tumainan ngeladekin si Bemo Mana dalam banget lagi ngatainnya Hahaha Man Mama bukan menghina Tapi kan memang kenyataan ya ko ya Waduh Ibu kok malah ngeladek gitu Hahaha Tuh kan Bemo Lihat kan Nasib kita emang beda Cengirannya aja beda Nih lo lihat ya Hari ini gue janji Pasti gue bisa ngasih duit Lebih banyak daripada kemarin Gimana mau dapat duit gede Kalau teacher di rumah kini seharian Ah so tau loh Eh Jam kerja gue tuh sore-sore Pokok lo tenang aja Ntar malem Duit lo pasti banyak Oke Hahaha Serap lagi lo Susah ngomong sama anak ini Eee Udah kok Berangkat aja Ngapain sih Lo sana Gak bubuk aja Ini kok Situ Ya ampun Nah Kayla Mendingan juga istirahat aja Kemarin kan keliatannya Teguh kamu masih lemah Gak apa-apa kok bu Aku emang pengen nyiapin sarapan buat semuanya Tapi Tumben banget sih Tadi bangunnya jam sengempat Terus Kamu nyapu Ngepel Masak Kan capek nak Kayla Jadi Lebih baik kamu Istirahat aja Biarin yang lain Nerusin Gak apa-apa bu Aku emang bertekad mulai sekarang Aku akan melakukan apa saja untuk Pak Depokan ini Ya Karena Kehidupanku sebelumnya terlalu nyaman Aku terlalu dimanja Sampai aku lupa diri bu Sama sekali Aku gak bertanggung jawab bu Eh Bawa lah ya buruan Telat lagi Ntar Eh Ganggung jawab Panggung jawab Baru Kan Wain Eh Gimana urusan semalam Udah beres Paan sih mas Ah lo belakang pilon lo Itu pertempurannya Eh Mau kajarin gak Jurus jurus gue Teacher Daripada ngajarin mereka Mendingan ngajarin saya teacher Nanti kalau saya nikah Ngajarin lo Oh gak Ngapain juga Ngajarin lo urusan Kayak gitu Tuh anak, kayak gak ada kerjana aja gue. Norman, udah dong. Jangan diledekin terus. Yang jelas, mama itu udah bahagia. Kalian bisa bersatu lagi. Ya, Pakyah? Iya, Ma. Tapi kita bakal kehilangan satu keluarga. Kehilangan keluarga utama? Ah, mama mah gak peduli. Memangnya rugi kehilangan keluarga seperti mereka. Ma, gak boleh gitu, Ma. Biarpun mereka benci sama kita, kita gak boleh benci juga. Terus balas-balasan. Iya, Ma, ya. Mama tuh lega. Ternyata, Moza itu jauh lebih baik dari Kaila. Ma, tolong. Jangan terus-terusan bandingin Kaila sama Moza, Ma. Kaila masa lalu aku. Dan Moza masa depan aku. Jadi tolong, Ma. Jangan dibanding-bandingin terus. Maafin, Mama, ya, Do. Moza, maaf, ya. Miss, Kak. Ini semua kamu yang masak, Miss. Baunya enak banget, ya. Gini, dong. Sekali-sekali ya, sarapan itu ya kayak gini. Jangan seranya udik terus. Miss, kok kamu yang nyiapin sarapan? Biasanya kan Fitri. Farel, kalian berdua kan kemarin datang ke pernikahan kedua dari Aldo. Sahabat kalian, yang kalian cintai, melebihi cinta kalian sama orang tua kalian. Terus apa salahnya kalau sampai tempat Fitri, diambil alih sama Miska, yang lebih peduli sama perasaan kami? Kenapa jadi kamu harus tersinggung? Miss, udahlah, udahlah, ya. Biar Fitri aja yang nyiapin. Aku minta sama Papi, sama Mamin, sama Oma. Jangan jati buta karena aku. Beda antara sikap manis sama sikap baik, sama sikap hebat. Pih tolong, Pih. Yang gituin kami dong, Pih. Hanya gara-gara kemarin. Farel, sekarang Papi mau tanya sama kamu. Apa untungnya kalian berdua datang ke pesta seseorang yang sudah menceraikan adik kandung kamu sendiri? Kalau kalian berdua sudah tidak mau menghargai perasaan kami sebagai orang tua kalian, yaudah, lupain aja. biar aja kami berdua mengambil keputusan apapun yang kami inginkan. Tanpa juga harus mempertimbangkan perasaan kalian. Sekarang aku tanya sama Papi, sama Mami. Papi Tega, mengusir Fitri yang sedang hamil muda. enggak punya uang, enggak punya kerjaan. Dan waktu itu, aku ikut keluarga, Pih. Aku nurut sama Papi. Apa aku nolak Papi? Enggak, Pih. Tapi sekarang aku nyesel, Pih. Aku ngerasa waktu itu aku bodoh. Aku nyesel sampai sekarang, Pih. Oh, Papi, Mak bisa ngomong, gak bisa jawab sih. Dan waktu itu, Aldo yang membawa Fitri balik kesini, mengembalikan istriku yang diperlakukan gak adil oleh semuanya. Aldo yang mencari bukti kalau itu semua fitnah. Sekarang aku cuma ingin datang ke pernikahan dia, Pih. Dia sahabat terbaikku. Kenapa gak boleh? Aldo itu sahabat terbaikku. Dia pernah menjadi menantu di keluarga ini. Dia udah baik sekali sama keluarga kita, Pih. Kenapa dia diperlakukan gak adil? Padahal dia pernah baik sama keluarga kita. Kenapa? Jadi kamu mau bilang, semua ini tanggung jawab Oma begitu? Kenapa Oma ngerasa bersalah, Oma? Aku kan gak nyebut nama Oma. Tolong, Pih. Aku pingin sekali melihat keluarga ini. Utu bahagia kayak dulu lagi, Pih. Miss. Aku mohon pengertian kamu, ya. Kamu akan menjadi ibu dari anakku. Aku udah memberikan itu sesuai dengan porsinya, Miss. Tapi jangan pernah coba-coba untuk menggantikan tempat orang lain, Miss. Jadi, Farel benar-benar gak ngasih kesempatan buat aku. Kamu kenapa sih? Malah bikin masalah ini jadi runyam? Yang tadinya tenang-tenang aja, sekali malah tambah ribut. Mereka nyimpan kemarin kamu bilang itu tenang. Itu udah gak tenang, Fid. Yaudah lah, Rael. Miss. Miska kan juga pengen sekali-kali nyediain makan. Lagian tadinya aku kesiangan. Enggak, Fid. Mereka itu mau cari tempat buat Miska. Masa kamu gak nangkap sih, Fid? Mereka selalu aja cari gar-gar. Itu aku yang aku suka, Fid. Mereka pengen memberikan tempat di rumah ini untuk Miska. Tapi mereka gak akan berhasil untuk memberi tempat Miska di hati kamu. Iya kan, sayang? Kamu emang gak tergantikan, ya, Fid, ya? Makasih, Rael. Karena aku mohon sekarang kau minta maafnya sama, Papi. Karena aku gak salah, Fid. Ini bukan masalah siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kamu anak. Masa seorang anak yang sisi untuk minta maaf sama orang tuanya? Iya, deh. Apa aja. Asal istriku senang. Ada lagi, Bu? Udah. Itu aja, Pak. Gampang, kan? P... P... Maafin aku, ya, Pi, ya. Tadi aku udah kasar sama, Pak P. Iya, iya. Pak P ngerti kok, Rael. Ayo. Selamat, Bang. Kamu juga, Fitri. Alhamdulillah. Ya Allah. Tolong jauhkanlah keluarga ini dari masalah yang keributan. Jangan beri keluarga ini cobaan lagi, ya Allah. Duh. Gak tahan juga diam-diaman kayak gini. Maya di rumah juga gak peduli sama aku. Terus aku mau ngarepin siapa. Lihat aja, Mas. Seberapa tahan kamu ngediemin aku? Pengen tau. Siapa sih Roki itu? Udah deh, Mas. Kalo Mas mau ribut, gak usah ngajakin aku ngomong deh. Ya, aku cuma pengen tau aja. Aku sebetulnya cemburu, Luz. Dan aku gak mau kehilangan kamu. Tolongnya, Luz, ya. Kamu tinggalin dia. Dan aku gak mau denger namanya dia lagi. Iya, Mas. Aku janji. Maafin aku, ya. Aku gak akan lagi jalan sama cowok lain. Oke. Kita makan sengok. Mbak Luzi, Mas. Bram. Pasangan selingkuh sejati. Kebetulan ketemu di sini. Kebetulan. Kalo di sini sih bukan kebetulan namanya. Jelas-jelas saya sama Luzi kerja di sini. Gimana sih? Mas, Bram ini gede ambok lah. Orang saya kemari cuma pengen ngasih tau doang. Mau apa? Ini, kemarin saya itu... Mas Norman. Nih. Kok kamu ngasih dia duit sih? Ya, saya kasihan aja sama Mas Bram. Selama ini kan Mas Bram yang kasih duit. Ya sekali-sekali saya ajalah, Mas. Gak apa-apa. Aduh, gak usah mbak Luzi. Gak usah mbak Luzi ngasih saya. Gak enak lah. Gak enak, gak enak. Tapi dempat juga. Pak Utama ada gak? Mau ngapain emangnya? Ini. Kalo saya pinjam mobil sama Mas Bram kan. Gak apa kali ya, Kasih. Ya saya mau ketemu Pak Utama aja mau cerita-cerita. Kali dengan cerita saya, Pak Utama ngasih mobil. Bukan hanya mobil. Rumah juga kali ya. Nih. Loh Mas, kita makan siangnya pake apa? Ya, naik odong-odong berdua. Siapa nama-mu? Nama saya Norman Sarmando. Jadi, ini penulis temanmu itu? Iya, Pak. Tapi sebenarnya aku juga belum pernah baca bukunya sih. Judulnya apa, Mas? Asmara Membarah, sampe ngebul. Itu novel orang dewasa ya? Kok judulnya nyerempet-nyerempet kemesum? Enggak, Kak Om. Itu novel bagus, Om. Bestseller. Kalo bestseller, kenapa saya gak pernah mendengar judul itu sebelumnya? Tapi Papa mau kan, Pak? Nerbitin buku Mas Norman selanjutnya. Oke, oke. Mana? Kamu bawa hasil tulisanmu itu. Tapi, masih acacakan, Om. Masih draft. Belum-belum dibenerin. Yaudah. Besok sore kamu sudah tunggu. Bawa hasil tulisan kamu ya. Karena saya mau baca. Nah, sekalian juga kamu bawa novel-novel yang pernah diterbitin. Oke? Aduh, mampus deh gue. Gara-gara-gara bebas kan nih? Jadi rupiah sendiri deh gue. Mbak, benar, Mbak mau ikut ke pasar. Kalo Mbak capek, Mbak istirahat aja. Gak apa-apa kok. Enggak, Konis. Aku sekalian mau nyari kerudung baru. Besok katanya pada mau puasa Senin-Kamis. Jadi belanjanya agak banyak loh. Gak apa-apa. Iya. Aku siap kok. Ngangkut-ngkut. Kuat. Ya. Yaudah. Lompatnya, Mbak. Yuk. Gimana nih? Pusing nih gue. Japang, Pak Yi? Pak Yi? Dari tadi sampai sekarang. Baru dapet satu paragraf doang. Eh, Bemo. Emu lo katain nulis gampang. Eh, nyelah aja lo. Coba lo bisa apaan? Lagian, teacher. Pake bohong segala. Tukang baca ngomong aja tukang baca. Pake ngaku-ngaku penulis novel segala. Hah? Nama juga orang usaha. Mana sih lo? Sekarang, buktinya kerepotan sendiri kan, teacher? Gak. Syukurin. Kurang ngajar lo. Bantuin lo malah nyelak lagi. Duh, ini gimana nih? Besok kalau misalnya bokamnya yang minta menanyain. Berapet dah. Pegudahan aja sama dia ya. Perat ya kayaknya. Bu, bu, bu. Kasih sama dibungis dulu, Mbak. Iya, Mbak. Mbak. Kenapa, Mbak? Kok? Kok Mbak tiba-tiba sedih? Mbak. Kenapa? Keluarga aku, Nisa. Keluarga, Mbak. Keluarga aku nyuruh aku pulang. Mereka semua nunggu aku, Nisa. Ini, Mbak, ya? Iya, Mbak. Masya Allah. Mbak. Mereka pasti nyariin, Mbak. Ayo, Mbak. Iya, Mbak. Jadi, sekarang apa yang harus kita lakukan, Mus? Memulai hidup baru sebagai suami istri dengan kondisi kayak begini. Dua-duanya sama-sama menganggur. Kita kan bisa manfaatin pesangon kita untuk bikin kantor baru. Ya, kita bikin aja perusahaan advertising kecil-kecilan, Al. Nggak mungkin, Mos. Pangsa pasar di sini udah dikuasai retro semua. Ya, kita jalannya ingin retro dulu dong, Al. Kita mulai dari klien yang kecil-kecilan dulu. Yang penting usahanya bisa jalan dan kita bisa balik modal. Lagian, kantor advertising di sini kan bukan cuma retro dan bukan tujuan utama orang-orang untuk kerjasama sama mereka. Kita harus berani, Al, untuk mulai bisnis ini. Iya, Al. Kalian berdua harus berani memulai sesuatu yang baru. Semua usaha itu pasti ada resikonya. Tapi kalau nggak mau nyoba, gimana mau bisa maju, Al? Iya juga sih, Pak. Buat tahap awalnya, aku bakalan bikin proposal dan kamu cari pemodalnya, ya. Lagian kita kan udah banyak kenal sama klien. Itu kan bakalan lebih gampang, Al. Aku optimis. Kita pasti bisa. Aku makin yakin, Mus. Bentar, ya. Alhamdulillah, Aldo. Istri kamu itu bukan cuma baik, tapi peka. Tuh, lihat. Itu baru seorang ibu pincah nangis. Dia langsung nyamperin. Bi. Papi suka kepikiran nggak sama kayak lapi. Di mana dia tuh sekarang, ya, Bi? Papi juga bingung. Kita kan udah sebar pengumuman dan brosur kemana-mana. Masa dia nggak baca, ya, Mi? Apa jangan-jangan dia ada di luar negeri, ya, Bi? Atau ya sebetulnya dia ada di Indonesia tapi dia takut buat pulang, Bi. Dia takut apa dia memang nggak mau kemari lagi, Mi? Kayaknya nggak mungkin deh kalau dia takut pulang, Mi. Apalagi di sana kan kita bilang kalau kita sudah memaafkan dia. Tahu nggak, Mi? Sering malam-malam Papi keingetan sama anak bungsu kita itu, Mi. Papi masih mikirin gimana keadaan dia. Semarah-marah Papi. Papi khawatir, Mi, sama keadaan dia. Mami juga nyesel, Bi. Mami kan sering banget marah-marah sama dia, Bi. Kita doain aja, ya. Semoga dimanapun dia berada. Dia berada dalam menunggahan obloh. iya, ya, iya, ya, 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 ya. Dan selain itu, Bi. Semoga dia menemukan kebahagiaan yang lain. Nah, Kaila, saran ibu lebih baik kamu pulang ke keluargamu. Pasti mereka sangat merindukan kamu. Aku juga kangen sekali sama mereka. tapi rasanya aku aku masih malu banget, Bu. Sama dosa yang udah aku perbuat. Aku gak tahu deh, Bu. Sanggup apa enggak menghadapi mereka, Bu. Tapi buktinya kan mereka mencari kamu. Dan sudah memaafkan kamu, Nak. kenapa kamu tidak memanfaatkan hal ini? Pintu maaf itu kan sudah terbuka lebar untuk kamu. Iya. Iya, Bu. Mungkin besok aku akan coba untuk pulang ke rumah, ya, Bu. Aku bukan cuma kangen sama keluarga aku, tapi aku kangen banget sama suami dan juga anakku, sama Vinza. Ibu mendukung kamu, Nak. Kami semua mendukung kamu. nomor satu adalah keluarga yang tidak boleh kamu tinggalkan ataupun kamu lupakan, ya. Iya. Tapi, Mbak, kalau Mbak udah pulang ke sana, jangan lupakan kita, ya. Pasti, Nis. Pasti. Gak ada alasan buat Mbak untuk melupakan semua yang ada di sini. Karena di tempat inilah Mbak menemukan kalau hidup itu sangat berharga. dan Mbak jadi bisa mendekatkan diri lagi kepada Allah. Miss, kamu tuh gak ke dokter. Kandunganmu kan harus diperiksa. Gampang, Oma. Ntar aja kalau misalnya ada waktu. Nunggu Faral punya waktu luang. Sebenarnya sih, ya Faral itu ngantar kamu tuh bisa sih. cuma ya setiap mau nganter ada aja gangguannya. Maksud, Oma? Ya. Yang sibuk lah. Yang Fitri sakit lah. Yang Fitri gak mau ditinggal lah. Apalah. Ada aja. Oma, Miska. Maafin aku, ya. Aku sama sekali gak berniat untuk mengagalkan rencana Faral mengantar Miska yang ngedokter kandungan. Tapi mungkin emang Faralnya aja lagi gak bisa. Lagi di halangan. Gak apa-apa kok. Aku percaya sama kamu, Fit. Aku ngerti. Mungkin sekarang Faral emang lagi sibuk. Atau besok aku nantarin kamu aja. Jangan! Kenapa besi kamu? Yang penting itu justru Faral. Supaya Faral itu mengetahui keterangan langsung dari dokter tentang kondisi anaknya. Faral itu harus lebih peduli dan lebih perhatian. Yaudah, Oma. Nanti aku coba ngomong sama Faral, ya. Ya gitu dong. Faral itu kan menurutnya cuma sama kamu. Jadi sekarang istri Mas lu gem terus siap hari. Yaudah, Mas ngilip di sini aja. Lagian dia juga gak peduli, kan? Ya, dia sih gak peduli, Lus. tapi orang tuanya pasti peduli. Kalo aku gak pulang, ya ada nanti aku diintrogasi sama orang tuanya. Tapi bener kan, Lus? Kamu gak punya hubungan sama orang lain, kan? Mas, kok gak percaya sih sama aku? Ya gak mungkin lah, Mas. Aku boongin, Mas. Lagian aku tuh udah dapetin semuanya dari Mas. Jadi gak mungkin aku masih berhubungan sama orang lain, Mas. Iya. Aku percaya kok sama kamu. Aku ke belakang sebentar, ya. Ya ampun. Jangan-jangan itu Rocky. Aduh, gawat nih. Ya ampun, Rocky ngapain sih kamu ke sini? Eh, di dalam tuh masih ada Mas Bram, Rock. Hah? Kamu? Kamu udah bayikan sama Bram? Aduh, kamu kok gak ngomong-ngomong sih? Kalo tau gini kan aku gak kesini. Ya udah, sangat cepetan. Buruan pergi. Masih rugi. Lus. Hah? Kamu guna apa? Gak apa-apa kok, Mas. Tadi ada yang ngantuk-ngantuk pintu, siapa, Lus? Eh, oh, tadi tuh ada, ada orang datang kesini. Dia nyariin tetangga sebelah. Kayaknya salah nomor deh, Mas. Ya udah. Ya, Mas. Ya Allah. Tolong beri aku kekuatan. Aku besok mau ke rumah Aldo. Aku rela bersujud minta maaf sama dia, Ya Allah. Aku ingin bertemu anakku, Vincent. Tolong mantapkan hatiku, Ya Allah. Jangan buat aku menjadi ragu. Dan mudah-mudahan, Aldo benar-benar mau memaafkan aku. Begitu juga dengan orang tuanya dan orang tuanku, Ya Allah. Semoga mereka bisa menerimaku kembali. Ampunilah segala kehilafanku, Ya Allah. Terima kasih.